Tapi Feng merasa bodoh, dia tetap berusaha menyelamatkan telur Pukiyongosaurus itu. Mau gak mau, Speckless dan Sai juga ikut membantu Feng. Hingga akhirnya, mereka bertiga berhasil mengusir para Karnotaurus tersebut. Kembali ke Junior, Blue dan Bled, mereka bertiga berencana untuk melarikan diri. Dalam harinya, dengan dibantu Sungaripterus, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Ketika mereka sampai di pintu keluar, tiga ekor Dainonicus sudah menunggu mereka. Ternyata, Slash sudah membocorkan rencana Junior dan teman-temannya itu. Junior, Blue dan Bled mencoba melarikan diri. Bled sempat bersembunyi, namun Junior dan Blue terpojok di jalan buntu. Akhirnya, mereka pun ditangkap kembali. Dainonicus menangkap Sungaripterus karena ia telah menjadi pengkhianat. Lalu tiba-tiba Sai muncul dan mengejek mereka. Sai pun dikejar-kejar hingga ke pinggir tebing. Ternyata, di sana sudah ada Speckless dan Fang yang menyergak mereka. Dua ekor raptor berhasil kabur, namun seekor raptor bernama Dito berhasil ditangkap. Setelah berhasil mendapatkan informasi mengenai anak mereka, Sai lalu menyabutkan ekornya hingga Dito jatuh ke dalam jurang. Dito masih selamat, namun terjadi gempa yang membuatnya tewas. Guncangan gempa juga membuat jalan yang dilalui Speckless dan kawan-kawan jadi terhalang bebatuan. Tak disangka, di sana ada sekawanan Pukyongosaurus lewat yang sebelumnya telah mereka tolong. Kawanan Herbivora itu membantu mereka untuk menyingkirkan bebatuan yang menghalangi jalan mereka. Setelah jalur mereka terbuka, mereka langsung menerobos dan terjadilah tawuran antara Speckless, Fang, dan Sai dengan para Dainonicus. Mengetahui tidak ada penjaga, Blade menyuruh semua dinosaurus untuk keluar dari tempat itu. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh Slash. Blade memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Dan menyuruh yang lain untuk pergi duluan. Kukira Baiwan, ternyata bawa teman. Namun Blade tak gentar, dia berhasil menjatuhkan Slash dan seekor raptor. Setelah itu, Speckless dan Fang akhirnya berhasil menjatuhkan kembali dari tempat itu. Setelah itu, Speckless dan Fang akhirnya berhasil menjatuhkan kembali dari tempat itu. Dia menemukan Junior, Blue dan Blade. Namun mereka terpisahkan oleh jurang dan sungai yang sangat lebar. Meskipun Junior gak bisa berenang, tapi mau gak mau dia harus melompat bersama dengan Blue dan Blade. Setelah mereka sampai di permukaan, mereka mulai menelusuri goa yang gelap dan mengerikan. Tak disangka, disana mereka ketemu si Dusty yang ternyata masih hidup. Setelah itu, mereka dikejar-kejar oleh tiga bayi Iguana. Untungnya Speckless dan Fang tiba disana dan menyelamatkan mereka. Speckless selalu marahin si Junior yang kelihatannya masih pengecut. Tapi Blue dan Dusty membela Junior. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor Iguana yang berukuran lebih besar dari mereka. Iguana itu mengejar mereka hingga masuk ke dalam balik bebatuan. Speckless yang melihat Iguana itu masih mengejar Junior lalu berusaha menolongnya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Speckless dan Fang melawan Iguana Raksasat. Awalnya Speckless dan Fang mampu membuat Iguana kewalahan. Namun si Iguana berhasil membalikan keadaan dan menjatuhkan Speckless dan Fang. Setelah itu si Iguana mengejar Junior dan teman-temannya. Naas, si Junior terkena tangan si Iguana yang membuatnya terlempar dan jatuh. Semuanya menjadi sedih karena mengira Junior sudah tewas. Speckless sangat menyesal dan meminta maaf kepada anaknya karena selama ini dia bersikap keras kepadanya. Ternyata Junior belum mati, dia cuma pingsan. Setelah itu gunung berapi mulai meletus. Mereka pun segera berlari sekuat tenaga untuk keluar dari tempat itu. Namun jalan keluar mereka tertutup oleh bebatuan. Saya yang sudah putus asa memutuskan untuk tidur-tiduran. Tiba-tiba si Iguana yang sudah terendam lapang panas, ternyata dia masih hidup dan mendekati mereka. Speckless selalu mempunyai ide untuk menghancurkan bebatuan penghalang dengan bantuan si Iguana raksasa. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dan menemukan pemandangan yang sangat indah. Speckless bilang ini akan menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Saya kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Speckless dan yang lainnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Dan kini mereka semua akan memulai hidup yang baru bersama-sama. Terima kasih telah menonton!